Memang Infinix itu bukan brand handphone yang terbaik saat ini, tapi mereka selalu ngebuat sebuah packingan terbaik untuk handphonenya. Ya nggak ada lagi sih sebenernya kayak gini-gini ya kayaknya belum ada lagi ya. Eh ada nih sebenernya. Cuman emang nggak sewah ini gitu kan. Terakhir kan ada tuh yang kocola. Cuman ini lo bisa beli ini barang gitu loh. Dan ini juga salah satu penantang berat nih. Realme C55 yang kemarin harga itu mungkin 2 jutaan ya. Hampir 3 jutaan. Dengan spek yang sama dari Infinix Hot 30. So ini adalah handphone terbarunya Infinix ya. Langsung aja kita buka box spesialnya. Yang mana ini kolaborasi bareng app-app. Pre-Pire gitu ya. Langsung aja kita buka ya. Seperti biasa ini tulisan-tulisannya. Dan seperti biasa juga pasti bakal ada speknya. Ini dia udah mengurang G88 yang mana yang tadi gue bilang. Ini penantang beratnya Realme C55 dan 33W charger untuk chargingnya. Dia pake RAM 8GB. Yang mana untuk harganya sendiri sih dia gue liat itu di 1,8 jutaan untuk yang standarnya. Mantep banget. Dan ini pun lo juga bisa beli di e-commerce kalau gue tadi di semacam Tokopedia. Ada yang jualnya di sekitar 2 juta. Lumayan banget. Murah gitu ya. Ini special edition aja. Lu masih bisa beli dapet apa gitu tambahan ya seharga Realme C55 gitu. Dan ini juga sebenernya handphone menarik gitu. Karena ada juga pecintanya yang komen tuh di video kita. Handphone bagus tuh ya handphone yang harga yang kurang formanya oke. Yang pake G88, G85. Nah ini mungkin handphone buat lo nih. Jadi langsung aja ini adalah kotaknya. Dan disini lo bisa mendapatkan merchandise-nya Infinix bareng FF yaitu topi snapback gitu. Pake dong. Pake dong. Kerja bagus. Kerja bagus. KERJA BAGUS. KERJA BAGUS MANTAMU. Nah disini lo bakal mendapatkan lanyard juga. Nih gue belum tau fungsi elaborasinya bareng CO30 ini apa. Ya setidaknya kalau lo anak SCBD. SCBD gitu ya. Bisa gantungin ini pake name tag kantor lo gitu. Dibawahnya apa ada lagi? Tidak ada. Ya seharusnya nih kalau nggak ada yang akan kita unboxing gitu. Isinya terlalu biasa aja tapi. Tapi sedihannya ini menarik gitu dibanding. Simitector bro. Oh iya gue nggak liat bro. Disini lo bakal mendapatkan simitector yang spesial juga. Dengan ikonnya kolaborasi Infinix ya. Ya ini keren sih. Keren sih buat style-nya gitu ya. Ini jadi collectible item dan disini juga masih ada apa coba kita liat. Gini udah semacam. Ya pokoknya ini ada gift code ya. Kalau kita gosok mungkin ini ya dapat item-item di Free Fire. Dan disini ada stiker dari kolaborasinya bareng Sibuya. Oke. Oh ini namanya Aluwar. 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 Aluwar dan Capella. Oh. Ya seperti ini aja sih sebenarnya untuk unboxingnya. Tidak sewah yang discovery. Kalau discovery terakhir kan keren banget tuh ya. Gue suka banget. Karena untuk harga brand yang tidak mahal. Dia bisa nge-package bareng National Geographic. Eh Discovery. Discovery sorry. Dan ini adalah handphonenya. Udah kita buka juga tadi biar cepet juga. Packagingnya menarik. Kolaborasi bareng Free Fire. Cocok dengan kalian juga. Game player. Eh player gamenya Free Fire. Yang menurut gue ini pasti untuk game prepare pasti lancar. Dan juga tentunya untuk beberapa game e-sport pun juga lancar. Dan di bagian tangan pun juga ada fitur-fiturnya. Yang pasti dia bakal menjual fitur terbaiknya ada disini semua. Yang mana ini ya gak usah dibaca lagi. Kita bahasain nanti aja. Oke. Ini isinya. Handphone. Dapet. Ini. Sim Ejector. Gak perlu gue keluarin lagi. Puku pengguna. Dan gue liat juga di videonya Chandra. Dia itu mendapatkan casing yang menarik. Casing yang ada ini. Keren kan gak? Ini casing kolaborasi bareng Free Fire. Ada aluart dan capella. Dan juga charger. Charger sebesar 33W. Di sebelah kirinya ada SIM tray-nya. Dan disini ada volume rocker dan juga power button. Sekaligus sama power button dan sekaligus. Ini fingerprint-nya. Tapi kalau di bagian atas dia gak ada apa-apa. Polosan aja. Cuman ini dia juga udah menggunakan dual speaker. Jadi speaker-nya itu di bagian earpiece-nya. Oke. Kita nyalahin. Dan untuk bodinya sekali ini. Menurut gue sih ini untuk harganya sih bagus ya. Maksudnya emang desain handphone di harga sejutaan. Dua jutaan kali ini tuh pasti dia itu bakal menambahkan elemen-elemen. Di balik kayak balik casing-nya. Gue gak bisa bilang baliknya. Cuman karena ini desainnya kayak tekstur. Tapi pas lu pegang gak tekstur. Jadi kayak di dalamnya gitu loh. Jadi ini teksturnya unik gitu ya. Elemen-elemennya tuh kayak ada garis-garis gitu. Yang menurut gue sih gak norak gitu. Ya apalagi kalau lu kombinasiin. Jadi kayak rasanya tuh desainer Infinix. Ya siap mendesain handphone. Oke ini udah kita udah masuk ke handphone-nya. Kita langsung buka aja. Di sini pastinya ketika lu beli handphone si Infinix Hot 30. Yang kolaborasi bareng Free Fire. Otomatis lu bakal mendapatkan ya ini nih. Tampilan yang bareng si Free Fire-nya juga. Mungkin kalau lu beli yang standarnya desain. Gak bakalan kayak gini. XOS standaran aja. Cuman ini spesialnya. Lu bisa mendapatkan UI yang ada sentuhan si Free Fire-nya. Dan juga di sini ada ya beberapa icon-icon juga keubah. Cuman tadi pas kita unboxing. Sempat unboxing. Kita tidak menemukan game Free Fire gitu loh. Ini kan kolaborasi bareng Free Fire gitu loh. Kenapa gak diinstalin bareng? Ini kan Indonesia tuh rajanya bloatware handphone ya. Bukan Infinix aja. Indonesia handphone Indonesia berajanya bloatware. Masukin aja Free Fire. Karena kan ya orang ekspektasi bakal bermain Free Fire di handphone. Coba nih masukkan nih buat Infinix gitu ya. Tapi gak masalah juga. Untungnya Free Fire itu bukan game berat kayak game-game yang lain. Jadi botonot pun gak bakal memakan kuota besar gitu ya. Dan tentunya untuk si Free Fire ini pun. Free Fire Edition ini. Lu juga bakal mendapatkan tambahan elemen-elemen yang tadi si Gary temukan juga. Yaitu di bagian sound. Nih kita lihat sound ringtone-nya. Nah disini ada beberapa yang bisa lu lihat disini. Ada Buyah Day. Buyah Day 2023. Kenapa Buyah Day 2023? Anjay. Gak segeris. Gak segeris. Gak segeris. Gak segeris. Gak segeris. Ini ya Free Fire. Gua gak main Free Fire. Sorry. Nah ini iya nih. Oke. Nah untuk si handphone-nya sendiri sebenarnya juga udah oke ya. Dia ini udah termasuk di yang update juga. Karena dia udah menggunakan Android version 13 di XOS 12.6. Dan juga dia raksikannya udah menggunakan 8GB RAM. Dan juga storage-nya 128GB. Ini gede banget. Yang mana tadi? Ini adalah ya lawan beratnya si Realme C55. Dan ini juga gue suka. Di harga 1,8 juta. Dengan G880-nya. Dia udah menggunakan layar di Full HD. Ini menarik banget. Jadi lo lihat layarnya juga oke. Cuman info yang gue lihat juga. Ini menarik banget buat kalian. Karena disini dia walaupun pakai IPS. Dia itu menggunakan IPS LTPS. Karena beberapa komen sebelumnya ada yang ngomong. Kalau IPS yang udah LTPS itu bagus. Dan memang kalau kita cek juga LTPS itu bisa menawarkan kayak layar yang lebih tajam lagi. Oke ini handphone sebenernya menarik juga. Di bagian layarnya pun selain tadi IPS yang udah LTPS punya. Dia ini juga punya refresh rate di 90Hz ya. Yang mana ini memang udah jejaran handphone harga budget itu selalu 90fps. Dan dia juga ada fitur smart switch juga. Jadi antara 60 dan juga 90 bisa gue nganti secara otomatis ya. Dan juga menariknya dia walaupun handphone murah pun ini layar udah pakai pansol. Yang mana itu menjadi bulan-bulanan kalian semua ketika handphone masih pakai wardrobe itu jelek. Ini udah enggak ya. Udah pakai pansol jadi lebih modern looksnya. Ya walaupun om dede bilang ini hanya gimmick ya. Tapi kan kalian suka gitu ya. Dan di bagian kameranya pun dia ini menggunakan 2 setup kamera. 50MP dan juga AI. Ya walaupun AI-nya tutup juga gak apa-apa. Dan sini pun ada flashlight. Sedangkan kalau kamera depannya dia itu menggunakan resolusi di 8MP. Yang mana menurut gue ini oke juga untuk dihage. Ya tapi sebelum itu mending kita tes aja untuk kuartasnya seperti apa. Menggunakan AI camnya si Infinix ya. Nah kalau untuk videonya. Videonya dia ini tuh mentok di 2K 30fps. Yang mana menarik juga. Dan untuk sandarnya di 30fps 1080p. Yang mana sih ya udah sandaran juga ketika kita record pun. Ya pasti. Tidak terlalu banyak elemen-elemen ini ya. Komputasinya. Karena untuk diharga 1,8 sih yaudah. Yang penting bisa rekam itu cukup sih. Buat report-reporting. Iya betul. Buat report lo lagi di jalan gitu. Lagi laporan buat ke pos lo. Bisa-bisa aja gitu. Lanjutnya untuk si handphone ini pun. Untuk permainan kita juga udah lihat beberapa datanya. Yang mana si handphone ini sebenarnya tuh juga udah ready. Dipake apa namanya. Ada game-game boosternya gitu. Dari si siapa namanya Infinix. Yang kurang lebih sih sama aja kayak handphone lain. Untuk membersihkan case-case gitu ya. Jadi ya it's okay. Dan juga untuk hardware-nya. Ketika lo main game apa namanya. FPS. Itu apakah ada gyro-nya. Handphone ini sayang belum. Masih software-an aja. Jadi fine-fine aja. Dan untuk kapasitas baterai handphone ini. Juga udah lumayan. Di 5000 mAh. Gede juga buat harian. Pasti aman banget. Dan juga untuk pengecasannya di 33W. Yang mana. Kalau misalkan berdasarkan pengalaman kita. Di 33W itu kurang lebih pengecasan di 1,5 jam. Itu bisa full. Ini menarik ya. Oke jadi ini udah di game mobile ya Jan. Kita udah tes juga. Ini menarik sebenarnya. Pas lagi training ya. Ini masih training sebenarnya. Dia ini gamenya smooth juga. Cuman untuk settingan ya. Memang kita gak bisa berharap lebih. Ya untuk di chipset entry level. Karena refresh rate-nya cuma set di high. Dan juga grafiknya di high. Ini maksimum dua-duanya. Dan ini pun lancar. Ya gue sih bisa expect. Untuk permainan normal sih udah aman ya harusnya. Ya walaupun jaga starter-nya. Ya kurang lebih ini sih. Masih menarik lah menurut gue. Menurut gue di harganya pun emang. Di G88 sendiri emang begitu. Untuk kualitas performance-nya. Dan untuk kita tes juga. Di bagian Antutu-nya. Dia juga bisa mendapatkan skor yang lumayan. Yaitu di sekitaran 260.000. Yang mana ini menarik juga. Nih buat temen-temen yang suka main game TV-TV. Ini bisa. Tentunya apalagi kalau lo suka main game Free Fire. Ini sih udah cukup harusnya ya. Jadi ini handphone sih menurut gue udah di harganya ya. Ini akhirnya dobrakan sih menurut gue. Akhirnya kan kemarin gue bilang. Tuh di 30i. Dia bagus tapi gak ada dobrakannya. Nah menurut gue dobrakannya tuh disini. Karena di harga 1,8 juta. Dia ini bisa mengalahkan kompetitornya ya. Dengan harga dan juga spesifikasi yang lebih baik. Di 1,8, G88, 8GB, 128GB. Ini sih udah cukup buat lo ya. Layar yang lu. Bener juga. Layar Full HD 90Hz juga. Ini yang menarik banget. Jadi buat dilirik. Jadi sih menurut gue. Ya akhirnya Infinix di tahun ini kembali gitu loh. Kembali gitu. Mungkin awalnya kita roasting. Tapi memang ini suatu hal yang perlu di appreciate. Untuk si Infinix disini. Bisa menaruhkan spek yang oke. Mungkin ini buat kalian yang temen sama apa namanya. Handphone Infinix. Ya karena pasti tetep bakalan ada sama Infinix lover. Infinix usernya. Ini handphone buat kalian. Terutama untuk seorang gamer yang budgetnya itu masih ketahan ya. Gak banyak gitu. Tapi kalau dipikir-pikir Hot 30i itu 1,4 juta. Ini 1,8 juta. Gue sih yang mending ini ya. Untung ya kita lihat juga di Tokopedia tadi. Si Hot 30i di official story itu udah abis. Jadi ini gak bisa dibilang makan handphonenya sendiri sih. Ini bagus banget sih si Infinix. Yang menurut kalian gimana sama si Infinix Hot 30i ini? Apakah ada hal yang perlu dibahas lagi? Kalau ada gitu pengen di review gitu. Silahkan komen aja. Karena ini handphone menarik. Apalagi buat kalian yang penasaran sama performa si handphone itu kayak gimana. Lebih detailnya. Ya langsung aja komen. Kalau gak mau komen, maunya roasting silahkan komen di bawah juga. Yang pasti ini Infinix mantep ya. Cuma memang ada beberapa notes ya. Kalau bisa sih installin Free Fire lah. Kalau abis ini. Hal dasar. Hal dasar. Disini tuh raja bloatware. Kenapa gak ada Free Fire gitu. Sedangkan yang bloatware lainnya ada gitu. Seperti biasa kalau kalian pengen komen tentang handphonenya. Comment aja di bawah. Dan jangan lupa juga untuk follow semua selain kita. Ada di Instagram, TikTok, dan Facebook. Yang semua link ada di deskripsi. Dan juga sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.